Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mendukung organisasi masyarakat untuk berkomitmen dalam menjaga pemilu damai. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga situasi Kalimantan Barat yang telah terjalin baik. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Pipit Rismanto, mengapresiasi organisasi masyarakat yang ada di Kalbar untuk menjaga situasi pelaksanaan pemilu serentak pada 2024 mendatang ketika menghadiri pembukaan Rapim Nas keempat TBBR di Kota Pontianak Sabtu siang. Kapolda menyambut baik jika komitmen tersebut terus terjaga karena hal tersebut merupakan hal penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Pada pemilu 2024, Kalbar masuk dalam kategori Daerah Rawan sehingga perlu peran serta masyarakat sehingga peristiwa tahun 2019 lalu tidak kembali terjadi di Kalbar. TBBR, Rapim Nas keempat tahun 2023 ini komitmen dan L Dalam ini membahas mereka berkomitmen. Pada pemilu 2024 nanti adalah pengusung komitmen dan neutralitas. Itu aja yang penting itu. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Berarti adalah ini yang perlu kita bawa dan kita dukung. Ya, iya, secara ini kita TBBR mengharapkan Rapim Nas ini dan tujuannya salah satunya supaya kita tidak terlibat dalam untuk ini yang bisa menyebabkan kita dalam masalahan dan masalahan. Ya, kita berharap para pemilu yang dapat sosialisasikan ini untuk menjaga netralitas. Pengurus TBBR akan menginstruksikan pimpinan agar tidak terlibat politik sehingga menghindari adanya perselisihan. Dika Febriawan, Ruay TV, Muartakan.